Oke kali ini mau sharing ya, sharing cara membedakan drone Pantom 4 Ini Pantom 4 semuanya, ada banyak tipenya, ada 4 ya, ada 4 varian tipe Pantom 4 Yang ini Pantom 4 standar versi pertama, standar Yang ini Pantom 4 Advent, nah ini sama ini hampir sama ya, gak ada sensor samping Yang ini itu Pantom 4 Pro, terus yang ini itu Pantom 4 Pro versi 2 Versi 2, terus yang sekarang ada Pantom 4 Pro versi 2 Plus, yang beda hanya remote-nya aja Oke, kalau dari fisik, kita bandingkan dari fisik ya Fisiknya Untuk Pantom yang standar, itu bisa dilihat kakinya itu lebih lebar ya Kakinya lebih lebar daripada yang lain Bodinya juga beda sendiri bodinya Bodinya beda Terus untuk superpat kamera juga beda ya Kalau yang ini, itu superpat kurang lebih hampir sama Oke yang ini pun bodinya beda sendiri Nah yang ini, yang Advent ini kadang kita gak bisa membedakan antara Advent, Pantom 4 Advent sama yang standar Nah bedanya itu, ya di sistemnya Berarti sistemnya hampir sama seperti Pro, cuma gak ada sensor Samping, samping kanan, samping kiri gak ada Belakang juga gak ada Cuma depan sama bawah aja ya, sensornya Nah kalau yang Pro, Pro sendiri kan sensornya hampir semua sisat ya Depan, samping Belakang gak ada Itu Nah untuk persamaan ini Itu untuk kameranya sama Resolusi kamera sama Remote-nya juga sama Baterainya sama Nah untuk baterai Pantom 4 sendiri itu sama semua ya Yang membedakan itu Kalau yang versi part dulu Itu ini kapasitasnya lebih kecil Kalau yang orinya Wartanya lebih ke hijau-hijauan Kalau yang sekarang kan baterainya udah Wartanya putih ya Jadi bisa untuk semuanya Eh sama, bisa untuk semuanya Cuma beda kapasitas MA-nya aja Oke, yang ini Terus yang ini Yang ini yang versi terbaru Itu kalau dari Segi fisik hampir sama ya Jadi kita gak bisa membedakan antara Yang versi 2 sama yang Yang ini Versi pro yang pertama Nah kalau Dilihat dari Ini Baterainya kita lepas Terus Kita lepas ya baterainya Kita lepas Nanti disini Kalau yang pro Versi 2 Itu ada Ada soketnya Ada Bukan soket sih Ada tombolnya Nah ada ini Ada seperti switch ya Switch untuk baterai lock Ini yang versi 2 Itu ada ininya Bedanya Kalau yang Versi sebelumnya Itu gak ada Nah itu kadang Sering banyak Orang salah paham Mau service drone Tipo ini Ternyata Ngomongnya ini Nanti kita Untuk menafsirkan harga Sama untuk Sparepat kan beda juga Terus Kita ke remote ya Remote-nya Nah remote Untuk standar sendiri Remote-nya itu Serinya ini ya GL300C Nah yang ini Itu hanya bisa Connect ke ini aja Sama ke Phantom 3 Yang pro Juga bisa Pro atau advent Yang dibawahnya ini Bisa Phantom 3 Kalau yang ini Ini remote-nya Pakai Oh ini pakai C juga Ini advent Atau Pengen advent Advent juga pakai C ya GL300C Oke Kalau yang ini Yang pro Yang pro Pakainya GL300F ya Terus kalau yang ini Yang ini versi 2 Itu Wah Enggak 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 Serinya Enggak 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 Tapi yang Pasti Remote-nya Beda Sendiri Remote-nya Ada Lubang Anginya Disini ya Nanti kalau Ada lubang Anginya Kayak Gini Itu Mesti Phantom 4 Versi 2 Yang terbaru Nah Terus Kelebihannya ya Kelebihannya Yang Kelebihannya Masing-masing Kalau yang ini Yang pasti Kalau untuk Sekarang Sudah Terlalu Kurang ya Kalau yang Phantom 4 Standar Untuk jaraknya Kurang jauh Terus Sama Untuk Jarak Gambarnya Sudah Kurang Bagus Ya Ini Hampir Mirip Seperti Phantom 3 Pro Nah Kalau Yang Ini Itu Jaraknya Ya Sama Ini Hampir Sama Jaraknya Kurang Ngobi Hampir Sama Kameranya Juga Resolunya Sama Kameranya Sama Yang Bidakan Hanya Singsor Aja Yang Advent Sama Ini Yang Pro Phantom 4 Advent Sama Phantom 4 Pro Orang Ngobi Hampir Sama Aplikasinya Semuanya Sama Sama Pake Digigo 4 Nah Terus Kelebihannya Ini Dibandingkan Sama Ini Ini Yang Versi 2 Sama Versi Pertama Ini Jaraknya Lebih Jauh Sistemnya Udah Udah Beda Sendiri Sistem Transmisinya Beda Ya Kalau Gak Salah Udah Pake Ya Pan Udah Beda Sama Yang Ini Generasi Sebelumnya Untuk Hasil Kamera Kurang Lebih Hampir Sama Sensor Kembong Gak Gak Bisa Ngelok Ini Berarti Gak Bisa Terbang Harus Masang Bateranya Harus Bener Bener Pas Kalau Yang Versi 2 Oke Jadi Seperti Itu Perbedaan Antara DJI Phantom 4 Standar Advent Sama Pro Sama Pro Versi 2 Nah Kalau Untuk Harga Harga Bekas Ini Semua Ini Barunya Sudah Gak Ada Mungkin Yang Ini Ada Stok Lama Tapi Harganya Masih Di Atas 20 Jutaan Kalau Ini Bekas Itu Range Harganya Sekitar 6 Juta 6 Juta Untuk Phantom 4 Standar Terus Kalau Yang Advent Itu Paling Sekitar 8 Jutaan Untuk Phantom 4 Advent Kalau Yang Pro Itu Mungkin Sekitar 10 Sampai 11 Jutaan Untuk Phantom 4 Pro Pro Nah Kalau Yang Versi 2 Itu Bekasannya Masih Sekitar 15 Jutaan Masih 15 Jutaan Bisa Cek Di Facebook Atau Di Online Kalau Yang Ini Ini 1 2 3 Ini Servisan Ini Cuma Kita Nyoba Bandingkan Soalnya Kebanyakan Salah Salah Kaprah Nyebut Drone Termasuk Kita Kalau Lihat Fisik Itu Kadang Terlenak Oh Ini Ternyata Drone Apa Tapi Harus Dicek Lebih Dalam Tapi Kalau Di Aplikasikan Kelihatan Dinyalakan Nanti Di Aplikasikan Ini Phantom 4 Versi Berapa Oke Oke Jadi Seperti Itu Kurang Lebih Seperti Itu Charger Sama Resolusinya Kurang Lebih Hampir Sama Ya Bisa 4K Semua Oke Cuma Yang Pasti Ini Itu Nyari Baterainya Mungkin Agak Sulit Termasuk Sekarang Sudah Agak Sulit Nyari Yang Bener Bener Bekas Bener Bener Bagus Kebanyakan Udah Drop Untuk Baru Juga Mahal Baterainya Masih Sekitar 2,7 Di Online Di Kami Juga Jual Namun Barangkali Mau Beli Di Kami Bisa Beli Online Juga Bisa Nah Yang Ini Kita Jual Ini Ini Harganya 11 Juta Ini Kenapa Harganya Mahal 11 Juta Nah Yang Mahal Itu Remote Ini Remote Ini Sudah Ada HDMI Out Nah Ini Bisa Live Streaming Nah Kalau Pakai Yang Remote Biasa Itu Sekitar 9 Juta Cuma Ini Gara Gara Remote Sudah Ada HDMI Out Jadi Harganya 11 Juta Mau Beli Remote Bisa Ini 14 Juta Mau Beli Baterainya Juga Bisa Baterainya Ini Harganya 1,6 Ini Cell Gantian Oke Jadi Seperti Itu Terima Kasih Kalau Mau Jual Beli Tukar Tambah Service Bisa Kesini Terima Kasih